Tribunal Rosposisir Selatan Kabupaten Sika di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, menyimpan surga wisata yang tak hanya indah tapi bersejarah, khususnya penyebaran agama katolik di wilayah tersebut. Adapun destinasi wisata itu adalah Tanjung Watukrus, sekira 26 km dari Maumere, pusat kota Kabupaten Sika di Desa Bola Kejombatan Bola. Diketahui Tanjung Watukrus menyuguhkan pentangan laut dengan ombak yang deras, tebing batu karang hingga palsir pantainya yang berwarna hitam. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribunal Flores. Kristina Adal silahkan untuk kelaporan lengkapnya. Baik, rekan Dila dan juga sahabat Tribunal Dars di rumah dari Pulau Flores, sepatnya dari Kabupaten Sika, terus Negara Timur kami penyampaikan bahwa ada salah satu destinasi wisata yang wajib untuk Rebundars kunjungi. Salah satunya adalah di Tanjung Watukrus yang berada di pesisir selatan dari Kabupaten Sika. Dan seperti yang disampaikan oleh rekan Dila Tan, di bawah jarak dari pusat kota Kabupaten Were ke destinasi wisata ini kurang lebih 26 km ke arah selatan. Namun untuk akses jalan ke sana sudah sangat bagus, jadi tidak menghambat tribuners maupun wisatawan untuk menuju ke sana. Apa yang menjadi menarik sebenarnya dari Tanjung Watukrus yang ada di Desa Bola, kecepatan bola Kabupaten Sika ini atau Tanjung Watukrus yang berada di pesisir selatan dari Kabupaten Sika Pulau Flores, bahwa Tanjung ataupun wilayah di pesisir dari Tanjung Watukrus ini ada sebuah pantai dan sebagai ciri khas dari Pantai Selatan adalah memiliki gulungan obak yang cukup besar. Namun pantai ini terbilang sangat eksotis karena sekarang di pesisir dari Tanjung Watukrus ini berwarna hitam dan juga pasirnya juga berwarna hitam. Dan tetapi di sini salah satu destinasi wisata alam yang cukup menarik karena tidak hanya menyuguhkan keindahan pantai maupun juga panorama perairan pesisir selatan, namun juga di sini ada sebuah homestay yang dinamai dengan homestay santai pondok Tanjung Watukrus yang berada tak jauh dari wilayah pesisir atau tepatnya berdiri di atas tebing batu karang di Tanjung Watukrus ini sendiri. Dan kawasan ini memang cukup berbahaya ketika musim hujan, namun wisatawan ataupun tribunan bisa datang pada musim-musim tertentu hingga bisa menikmati panorama wisata alam di Tanjung Watukrus ini sendiri. Dan Tanjung Watukrus sendiri menjadi salah satu destinasi wisata pilihan untuk para wisatawan yang datang ke Kabupaten Sika maupun juga wisatawan lokal ataupun asing yang datang ke destinasi ini karena memang destinasi ini juga menjadi salah satu bukti sejarah dari penyebaran agama Katolik di wilayah pesisir selatan Kabupaten Sika ini sendiri di mana para misionaris dari Portugis datang ke Kabupaten Sika melalui wilayah selatan tepatnya di pesisir selatan di Bola atau tepatnya di Tanjung Watukrus ini sendiri. Dan sebagai penanda dari penyebaran agama Katolik ini terdapat sebuah salib dari kayu lontar yang sampai saat ini masih tertancap di atas betu karang di wilayah pesisir dari Tanjung Watukrus ini dan berdasarkan cerita dari masyarakat sekitar bahwa salib ini ditancapkan oleh seorang misionaris asal Portugis kurang lebih pada tahun 1200-an yang lalu dan sampai saat ini masih berdiri koko sekalipun wilayah ini juga terkenal dengan ombak yang cukup deras tetapi kayu lontar ini masih terpatri dengan sangat bagus di atas sebuah batu karang. Jadi bagi sahabat tribuners maupun juga wisatawat yang datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia bisa datang berkunjung ke destinasi wisata ini dan untuk akomodasi di sana sudah cukup memadai dan juga tadi ada homestay kemudian juga ada warung-warung terdekat untuk bisa mendapatkan atau untuk membeli makanan dan juga maupun minuman dan tadi untuk jalan ke sana cukup bagus karena memang tidak ada hambatan tadi jalan yang cukup mulus dan juga ya memang sedikit ada kita melewati perbukitan ada lekukan tapi jalan untuk ke sana dipastikan aman sehingga tribuners cukup untuk biaya masuk karis itu untuk homestay sendiri atau untuk masuk dalam kawasan homestay karena di sini ada spot-spot foto jadi tribuners bisa membayar karis sebesar 5.000 hingga 10.000 rupiah per orang. Mungkin demikian dilah yang dapat kami bagikan terkait dengan destinasi wisata terutama di Tanjung Watu Krus di Kabupaten Sikapulau Flores Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.